Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial ya dan kali ini saya ingin menunjukkan gitu ya bagaimana cara menginstall file rap ya jadi kalau misalnya kalian menggunakan react.psn dan masih nggak bisa dan ada tulisannya gitu ya unknown cfw gitu kan nah itu untuk cara mengatasnya sebenarnya gampang banget kalian gunakan psn patch ya jadi di video mungkin nggak akan tayang ya jadi saya udah coba rekam juga ya jadi saya menggunakan react.psn dan nggak bisa jadi saya menggunakan psn patch ya dan kalau misalnya kalian mau download psn patchnya silahkan download di deskripsi di bawah dan disini kita akan langsung saja pencet bulat di psn patchnya ya dan kalau misalnya ada error yang seperti misalnya kayak nggak bisa dibuka atau apapun itu pokoknya layarnya nggak hitam kayak gini kalian bisa coba restart dulu ps3nya atau mungkin matiin barunya lagi dan setelah itu kalau misalnya sudah masuk di psn patchnya nanti kalian cukup dipencet L1 saja untuk install rap plus editnya gitu kan L1 saja dan nanti akan ada tulisannya insult di seperti ininya dan atau mungkin kalau misalnya kalian mau tinggal ini aja sih tinggal misalnya kalian mau nge-patch gamenya gitu kan dan kalian cukup cari aja misalnya nih di USB rap ini ya kan yang USB ini nih yang ini ya kan yang USB 000 kalian cukup cari aja USB kalian dimana ya kalian cukup pencet L1 dan nanti akan meng-install otomatis ya dan kalau misalnya kalian mau nge-install otomatis ya itu jadi jujur nggak jadi gampang banget gitu ya karena mudah gitu kan jadi sekaligus install nya juga dan kalau misalnya disini saya pencet L2 deh contohnya ya kan di sini mungkin kita akan balik mungkin ya balik pencet apa sih ah balik pencet start gitu kan dan kalau misalnya udah di install rapnya gitu kan misalnya nanti akan lihat tulisannya install rap ya kan ini dan kalian cukup tahu aja sih nama gamenya apa aja misalnya NPEB atau apa gitu kayak cukup cari aja gitu kalau nggak salah NPEB itu persona ya soalnya dari serinya sama semua nih dari dari sini sampai sini sama semua ya kayaknya persona ya persona lima deh kayaknya dan ya setelah itu kalian udah bisa menggunakan untuk ininya untuk rapnya dan kan bisa langsung mencet bulat untuk exit deh dan setelah exit misalnya kalian bisa langsung coba main gamenya dan kalau misalnya saya yang tadi gagal itu adalah untuk Catherine ya jadi pas dijalanin itu langsung ada error license gitu kan dan disini kita akan coba untuk jalanin Catherine nya deh cobain ya disini kita akan cobain untuk Catherine nya dan layarnya gelap jadi hitam berarti sukses dan bisa gitu ya dan kalau misalnya kalian lihat juga sih kalau misalnya kalian lihat information di gamenya nanti akan ada akun kalian bayarnya atau mungkin pembelinya gitu ya disini kita akan quit saja mungkin ya quit game dan disini kita akan melihat information nya yang saya maksud seperti apa ya disini kita akan melihat dan menunggu gitu ya nah disini kita akan ke PS3 sini dan Catherine tadi information ya information disini dan disini di bawahnya gitu kan nah ini loading dulu ya di saiznya masih counting juga dan nanti akan ada tulisannya bayarnya adalah akun kalian ya dan ada no time limit juga tadi dan ini adalah nama akun saya ya sebenarnya bukan akun sih user ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya kalian cukup menginstall PSN patch gitu kan dengan pencet L1 nanti harapnya ke-install semua dan ya gampang banget untuk menginstall nya dan yang tadinya gagal bisa dan react PSN saya udah kayaknya udah gak akan pakai react PSN lagi saya akan pakai PSN patch yang mulai sekarang dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Ida Turebekasihat dan thanks for watching bye bye